Silahkan, Nek. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu kita bergabung bersama-sama pada saat ini untuk kembali beribadah. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Om Pendeta Rain Kesaule yang akan berdoa dari Washington State. Oke, silahkan. When the song raged about them, the disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed, they could not find their way. And hey, O Walter Master, say, Lord, please save us now. He rebuked the wind and see you call, We are one to come. God sees the storm from the other side. He knows the last star. Just beyond the clouds, He sees these clouds. We are one to come. We are one to come. We are one to come. selamat menikmati 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 untuk dapat mengerti dan mengamalkan, menghidupkan kebenaran ini dalam hidup kami masing-masing. Tuhan berkati seluruh kami yang sudah hadir, maupun saudara-saudara kami yang sementara akan hadir di dalam acara ini, memberkati seluruh peralatan yang ada. Tuhan jauhkan dari segala bahaya bahkan niat-niat jahat untuk menghalangi kekebaran ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah dengar dan Engkau sudah menjawab doa kami. Terima kasih pula Tuhan, Engkau telah mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami sudah persembahkan doa ini dalam seluruh kerendahan hati. Serahkan permohonan ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penegus kami. Amin. Terima kasih banyak Om Ren yang sudah membawakan doa buka bagi kita pada saat ini. Baik saudara sekalian seperti biasa, saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini yang kita akan seperti biasa, kita akan bacakan terlebih dahulu. Kita akan membaca pelajaran tersebut. Dan judulnya pada saat ini, pada hari Kamis, pada saat ini adalah Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Siapa yang diperanakan, siapa yang menjadi anak, siapa yang menjadi ibu yang meranakan, atau mungkin yang... Nanti kita lihat apakah ini satu hal yang literal atau satu simbol yang didapat kita lihat. Baik, kita langsung saja pada pelajaran kita pada saat ini dengan membaca Ibrani 1-5, melaporkan kata-kata berikut kepada Yesus. Apa yang dikatakan kepada Yesus? Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Nah pertanyaannya, apa artinya Yesus diperanakan? Apa artinya? Kenapa dia harus menjadi anak atau diperanakan tersebut? Dan kapan ini terjadi? Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus bagaimanapun juga diciptakan oleh Allah pada suatu waktu di masa lalu seperti yang dipercaya oleh banyak orang? Jadi banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Dia ada permulaannya. Dia ada permulaannya. Dia tidak sama seperti Allah. Dia tidak sama dengan Allah atau sama dengan memiliki esensi yang sama dengan Allah. Tapi Allah yang angkat dia dan kemudian menjadi anak Allah, menjadi Allah kecil. Nanti kita lihat. Bacalah Ibrani 1-5, 2 Samuel 7, 12-14, Masmur 2 dan ayat-ayat selanjutnya kita akan baca. Janji apakah yang diberikan kepada Daud yang diterapkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani kepada Yesus? Ibrani 1-5 katakan, karena kepada siapakah di antara malekat-malekat itu pernah ia katakan, Allah katakan. Selain siapa? Selain kepada Yesus, siapa lagi dengan kata lainnya? Anakku engkau. Tidak ada yang lain dengan kata lainnya. Cuma Yesus yang mendapatkan, dinyatakan seperti ini oleh Allah Bapak. Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Ia akan menjadi anakku. 2 Samuel 7, 12-14, kembali nubuatan yang diberikan kepada Daud tentang keturunan Daud yang akan menjadi istimewa. Kalau kita lihat nanti setiap umat-umat yang dekat dengan Tuhan di perjanjian lama, seperti Adam dan Hawa pada mulanya, mereka selalu memiliki satu pengharapan bahwa anak mereka akan menjadi juru selamat yang akan kembali merubah keadaan mereka dari keadaan berdosa, membawa mereka kepada keadaan yang tidak berdosa atau menjadi keadaan yang lebih baik, atau menjadi Mesias. Jadi Adam dan Hawa, anak-anak mereka, anak-anak daripada Adam dan Hawa itu pertama-tama muncul kain di dalam benak Adam dan Hawa itu diharapkan menjadi apa ya? Menjadi Mesias. Dan demikian juga dengan semua. Dari Abraham, Abraham berpikir bahwa anak yang benar-benar isak, inilah anak perjanjian. Dan demikian juga dengan Raja Daud. Tapi Allah katakan, ada tetap saya, ada dari keturunanmu. Dan inilah yang dikatakan dalam 2 Samuel 7, ayat 12-14. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokokkan kerajaannya. Dialah yang akan memberikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokokkan takta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya. Ada pengangkatan. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Allah menggunakan bahasa manusia. Allah menggunakan bahasa manusia untuk menandakan bahwa anaknya itu adalah anak yang dapat. Anak yang dapat, jika dia tidak melakukan kendak bapak, dia dapat digoda dan dicobai, dan dapat jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya, perjanjian baru kita lihat, Yesus telah dicoba dalam berbagai cara, tetapi dia tidak apa. Dia tidak jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya. Ini dikatakan demikian. Jadi dia adalah memiliki kemanusiaan yang penuh. Anak yang memiliki kemanusiaan yang penuh. Masmur 2.7 katakan, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Masmur 2.7 inilah kata-kata yang kemudian hampir secara verbatim dimunculkan kembali dari kitab Ibrani 1, ayatnya yang kelima. Nah, Lukas 1.31.32 katakan, Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan daklang engkau menamai dia Yesus. Malaikat berbicara kepada Maria tersebut. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang mati tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Oke, dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini. Apa yang kemudian dijelaskan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Di sana dikatakan, Yesus diperanakan dalam arti. Dia diperanakan dalam arti bahwa dia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan. Yaitu anak Daud. Nah, konsep adopsi ilahi penguasa adalah umum. Satu hal yang umum di dunia Yunani atau Rumawi dan di Timur Tengah pada zaman Yesus. Jadi, seseorang yang diangkat itu, dia menjadi anak itu artinya dia diangkat sebagai penguasa yang apa? Yang menjadi penguasa dengan kata lainnya. Pelajaran kita katakan apa? Itu memberikan kepada seorang penguasa suatu legitimasi dan kekuasaan di satu negeri. Nah, kalau kita lihat misalnya, banyak kerajaan-kerajaan misalnya Firaun-Firaun Mesir, itu bukan orang Mesir asli. Misalnya, kenapa Musa itu dapat diangkat anak oleh putri Firaun? Kenapa? Karena di zaman Firaun, di zaman Musa waktu dia diangkat, itu yang menguasai Mesir itu bukan penduduk Mesir asli. Kalau kita mempelajari sejarah sejarah civilisasi pada zaman dahulu, maka yang menguasai Mesir itu seringkali adalah penguasa-penguasa yang mungkin menikah. Mereka orang-orang Mesir menikah dengan orang yang kalau saat ini, zaman modern ini, dari Sudan, dari Ethiopia, lalu kemudian dari pernikahan itu untuk menguatkan kedua kerajaan yang besar ini, maka anak mereka itulah yang menjadi apa? Menjadi penguasa. Misalnya di Mesir. Jadi di zaman Musa, penduduk alih-alih timur tengah, jam perubakala, alih-alih timur tengah perubakala, mengatakan bahwa Firaun yang berkuasa pada saat itu adalah dari Ethiopic Dynasty, dari dinasti Ethiopia. Jadi dari dinasti Ethiopia. Tapi yang terjadi adalah mereka yang datang dari dinasti Ethiopia itu mungkin istri suaminya itu adalah Firaun Mesir, istrinya dari Ethiopia, lalu kemudian anak daripada pernikahan antara dua penguasa ini, kemudian dikatakan untuk menjadi Firaun di Mesir, maka yang dari Ethiopia itu akan diangkat. Walaupun dia anak kandung daripada Firaun Mesir, tapi dia kemudian dapat diangkat supaya anak tersebut dapat menjadi penguasa di Mesir. Dan itulah tidak salah bagi Musa, dapat menjadi seorang Firaun. Kenapa? Karena anak putri Firaun mengangkat Musa. Mengangkat Musa untuk menjadi anaknya, anak putri Firaun, sehingga tidak heran Musa dapat menjadi Firaun di Mesir. Musa dapat menjadi Firaun di Mesir karena dia diangkat. Diangkat oleh putri Firaun. Jadi ini memberikan, pelajaran kita katakan, ini memberikan kepada seorang penguasa suatu legitimasi dan kekuasaan di tempat tersebut, di negeri tersebut. Nah, alah, pelajaran soal sahabat kita kemudian katakan apa? Alah berjanji kepada Daud bagaimanapun bahwa anak ini akan menjadi penguasa sah yang benar atas bangsa-bangsa. Dia akan mengangkat anak Daud sebagai apa? Anaknya sendiri. Keturunan Daud. Yesus itu berasal dari apa ya? Keturunan Daud. Yesus berasal dari keturunan. Nah, melalui proses ini, melalui proses ini pelajaran kita katakan, Raja Keturunan Daud itu akan menjadi anak didik Allah dan pewarisnya. Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kepadanya bangsa-bangsa sebagai warisannya. Masmur 89 dan 29, Masmur 2, 7 dan 8. Dan seperti yang dapat kita baca dalam Roma 1, ayat 3 dan 4, dan kisah para rasul, Fatsal 13, ayat 32, 33, Yesus dinyatakan di depan umum itu sebagai anak Allah. Dan pembaptisan Yesus, transfigurasi Yesus, adalah saat-saat ketika Allah mengidentifikasikan dan mengumumkan Yesus itu sebagai anaknya. Yesus anaknya. Matius 3, 17, Matius 17, ayat 5. Namun, dalam perjanjian baru, Yesus menjadi anak Allah yang berkuasa ketika dia dibangkitkan dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat itulah Allah memenuhi janjinya kepada Daud, bahwa anaknya akan diadopsi sebagai anak Allah sendiri, dan tahtanya atas bangsa-bangsa akan berdiri selama-lamanya. Ini berbicara tentang posisi Yesus sebagai anak manusia. Yesus yang lahir sebagai manusia, 100% dia manusia, dan kemudian apa? Dari kemanusiaannya itulah, dari posisinya sebagai manusia itulah, Allah mengangkat dia menjadi apa ya? Diadopsi sebagai anak Allah dalam kemanusiaan. Tapi jangan lupa pada saat yang bersamaan, Yesus juga adalah apa ya? Allah. Tetapi kealahan Yesus tersebut, pada saat dia menjadi manusia, pendek inspirasi katakan, kealahan Yesus itu berada di bawah kemanusiaannya. Kealahan Yesus itu berada di bawah kemanusiaan Yesus. Jadi tapi pada saat dia berada dalam dunia, pada saat dia telah memenuhi kendang Allah, dia telah mati dan kemudian bangkit, dan duduk di samping kanan Bapak, maka disitulah dalam bahasa, Yesus sebagai anak manusia, diangkat anak oleh Allah. Mari kita lihat, mungkin ini adalah misteri keilahian yang kita sedang bicarakan. Mari bersabar, mari kita terus. Ikut Bible study kita saat ini. Jadi, Kaisar atau lambang yang menyebarkan lambang pemerintahan Roma, bukanlah anak Allah yang sah. Kaisar Romawi pada saat zaman ini, bukanlah anak Allah yang sah. Atau penguasa bangsa-bangsa. Betul pada saat itu, di mata manusia, Kaisar Romawi itulah penguasa bangsa-bangsa. Tapi ini bukan anak Allah. Kenapa? Sebaliknya, Yesus Kristuslah yang anak Allah. Nah, kata dengan kata lain, kata memperanakan Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kata memperanakan Yesus itu mengacu bukan pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa. Itu bukan mengacu. Saya ulangi. Kata memperanakan Yesus itu adalah mengacu kepada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa. Nah, kenapa ini menjadi awal? Karena kita tahu, sejak kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, bumi kita itu pemiliknya, penguasanya itu adalah siapa? Setan. Setanlah penguasanya. Tetapi pada saat Yesus mati dan bangkit, maka Yesuslah yang menjadi penguasa dunia kita ini. Penguasa dunia ini yang menguasai bangsa-bangsa. Jadi, kata memperanakan Yesus itu mengacu pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa, dan bukan pada awal keberadaannya, eksistensinya, esensinya. Bukan. Karena Yesus selalu ada. Yesus selalu ada. Tidak pernah ada saat Yesus tidak ada. Jadi Yesus tidak pernah berhenti eksistensinya. Tidak pernah diadakan, dan tidak pernah dihentikan dengan kata lain. Tidak pernah ada saat Yesus tidak ada, karena dia adalah Allah. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Yesus adalah Allah, dia tidak pernah ada permulaan, dan dia tidak pernah ada akhirnya. Nah faktanya, Ibrani 7 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Nanti kita lihat ya. Harinya dia tidak pernah ada awalnya dan tidak ada kesudahannya. Lihat Ibrani 13 ayat 8 karena dia kekal pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi gagasan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah tidak berurusan dengan sifat keilahian Kristus atau tidak berhubungan dengan sifat Kristus sebagai Allah atau keilahian. Tetapi pada saat Alkitab berbicara anak tunggal Allah itu dengan perannya dalam rencana keselamatan. Dalam rencana keselamatan Yesus itu menjadi anak tunggal Allah. Dalam rencana keselamatan, bukan dalam keilahiannya. Dalam kemanusiaannya, dia anak tunggal Allah. Dalam kealahannya, dia itu Allah. Dia itu adalah Allah. Jadi saya ulangi, gagasan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah tidak berurusan dengan sifat Kristus sebagai keilahian, tetapi dengan perannya dalam rencana keselamatan sebagaimana Kristus memenuhi semua perjanjian untuk keselamatan tersebut. Jadi ini, mungkin inilah kita berbicara tentang sesuatu apa ya? Mungkin satu teologi ya. Teologi adalah pembahasan ya. Teologi ya. Logia, wisdom about theos, about God. Jadi kita mencoba untuk berbicara tentang kealahan ya. Dan ini kita masuk kepada satu hal yang kita terus-teran sebagai manusia yang berdosa sangat-sangat memiliki keterbatasan. Dan karena itulah, kita hanya dapat bergantung bukan kepada kepintaran pemikiran kita, bahasa yang indah yang dapat kita kemukakan, ataupun logika-logika yang kita gunakan, marilah kita mengacu kepada firman Tuhan. Marilah kita. Gantinya kita, kok bisa tiga jadi satu, satu jadi tiga, dan lain-lain. Bagaimana keilahian Yesus ditutup oleh keilahiannya, ditutup oleh, bukan keilahian itu lebih berkuasa kepada kemanusiaan, kenapa itu bisa ditutup, berarti manusianya lebih kuat daripada Allah. Itu kan jadi apa ya? Itu kita bisa melihat itu adalah dari sudut logika manusia, dari segi pemikiran manusia, kita bisa terputar-putar. Orang Nado bilang ya. Tapi itulah sebabnya, mari kita melihat pernyataan diri Allah. Pernyataan diri Allah yang membawa kita kepada apa? Rencana keselamatan yang membawa apa yang penting untuk rencana keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan, itulah yang apa? Menjadi, harus menjadi fokus kita. Jadi jangan, bahasa Jawanya, jangan neko-neko, jangan aneh-aneh dengan poinnya. Tapi marilah kita lihat. Marilah kita lihat apa yang Alkitab nyatakan tentang keilahian Yesus seperti yang kita bahas. Saya ingin kita bersabar. Mungkin kali ini kita sedikit berteologi ya. Mungkin Anda pikir, waduh ini bahan berat. Tapi mari, pelan-pelan. Kita pelan-pelan, kita sambil berdoa dalam hati. Coba kita mencoba untuk memahami pelajaran kita pada malam hari ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana ayat-ayat seperti yang tadi kita sudah baca menyatakan Yesus seakan-akan diperanakan oleh Allah. Karena siapakah di antara malekat-malekat itu pernah ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ingat, tadi kita sudah bahas ya, diperanakan dalam arti apa? Dia dalam fungsinya sebagai apa? Dalam rencana keselamatan sebagai apa ya? Sebagai yang telah menjadi penguasa atas bumi kita. Telah menjadi penguasa dalam posisinya, dalam ofisnya seperti itu. Bahasa Inggrisnya, Ibrani, Hebrews 1.5, katakan apa? Untuk mana dari anjelnya dia pernah mengatakan, You are my son. Today I have begotten you. I have begotten you. Aku telah melahirkan engkau. Kenapa? Karena kata keperanakan begotten itu genau. Artinya apa? Produce an offspring. Be born. Jadi menghasilkan. Jadi secara pasif artinya be born. Dilahirkan apa? Menghasilkan keturunan atau dapat dikatakan apa? Dilahirkan. Tapi coba kita lihat, kalau kita berbicara tentang dilahirkan di dalam Alkitab, apakah itu selalu leterlek? Itu lihat ya. Kepada Yesus berbicara kepada Nicodemus. Engkau harus apa? Dilahirkan kembali. Kalau kita lihat, Nicodemus mencoba untuk mengartikan itu. Apa saya harus masuk kembali ke dalam rahim ibu saya dan kemudian dilahirkan kembali? Itulah manusia ya. Kepada saat kita membaca Ibrani 1.5, kita pikir, wah ini leterlek ini. Ya Allah itu, bagaimana Allah itu melahirkan? Apakah Allah itu perempuan, Allah Bapak? Kenapa kalau dia perempuan? Kalau dia melahirkan, kenapa dia disebut sebagai Allah Bapak? Kok laki-laki bisa melahirkan? Nah itu kan logika-logika manusia ya. Yang kita sering katakan demikian. Tapi coba kita lihat, Alkitab menggunakan apa? Menggunakan bahasa manusia yang dapat dimengerti dan bahasa manusia itu juga memiliki unsur-unsur simbolisme seperti kepada Nicodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Bukan masuk ke dalam apa? Rahim ibu-umur, tetapi dilahirkan oleh roh Allah. Dilahirkan. Jadi dengan kata lain, pada saat kuperanakan pada saat ini. Yesus, pelajaran seorang sahabat, Yesus diperanakan dalam arti bahwa ia diangkat. Dinyatakan. Seperti orang yang dilahirkan kembali. Kita menjadi apa? Kita tadinya sudah dilahirkan oleh ibu kita, tapi kita masih hidup dalam dosa. Tapi pada saat kita dilahirkan kembali, berarti kita memiliki satu keberadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Atau memiliki satu keberadaan yang berbeda. Jadi pada saat Yesus diperanakan, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, ia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan, yaitu kepada anak Daud. Sebagai penguasa yang dijanjikan. Jadi bukan berarti diperanakan, dia dikeluarkan sebagai anak, tapi diangkat. Bahasa simbolisme Alkitab. Jadi kata memperanakan Yesus, mengacu pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa. Ini tadi kita sudah baca, saya ulangi kembali ya. Dan bukan pada awal keberadaannya, karena Yesus selalu ada. Tidak pernah ada saat Yesus tidak ada, karena dia adalah Allah. Tapi kita lihat tadi, seperti Nicodemus dikatakan apa? Lahirkan kembali. Bukan berarti Nicodemus harus masuk dalam lahir ibunya. Alkitab kata diperanakan itu dalam merupakan simbolisme. Bapak memperanakan anak Yesus. Dalam arti awal pemerintahannya. Diangkat sebagai apa? Raja penguasa yang dijanjikan untuk memerintah atas bangsa-bangsa. Nah simbolisme Alkitabia itu banyak sekali kita lihat. Kita melihat banyak sekali. Misalnya Rasul Paulus berkata, pada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus 4, at 15. Sebab sekarang kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Sebab sekalipun, bukan sekarang, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus, Yesus telah menjadi Bapakmu. Apakah orang-orang Kristen di Korintus itu semua dilahirkan oleh Paulus? Enggak ya. Tetapi apa fungsinya di sini? Mereka itu diangkat sebagai anak-anak Allah untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus melalui Bapak mereka itu siapa? Paulus, Rasul Paulus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan apa? Kepadamu. Jadi, itu mungkin menjadi satu apa? Panggilan kehormatan bagi Rasul Paulus. Bapakmu. Akulah Bapakmu. Akulah Bapakmu. Jadi, itu bukan berarti secara literal. Kita seringkali menghadapi hal itu. Di jemaat saya di Visdag, ada anggota-anggota jemaat yang bahkan sedikit lebih tua. Satu-dua tahun lebih tua dari saya. Tapi kalau panggil saya Om Pendeta. Loh, kok saya dipanggil Om? Apa saya kawin dengan tantenya anggota? Bukan ya. Tetapi ini panggilan apa ya? Panggilan sayang-sayang. Panggilan karena penghormatan. Makanya saya dipanggil di jemaat Visdag ada orang-orang yang panggil saya Om Pendeta. Om Pendeta ya. Saya nggak usah sebutkan. Dia sedang ada ikut kebaktian kita pada saat ini. Tapi itulah ya. Ada simbolisme-simbolisme yang dianggap. Tapi inilah. Pada saat kita mempelajari Alkitab, lalu kita apa? Waduh, strik sekali kita. Strik seperti orang-orang Barat, yang filsafat-filsafat, abad pertengahan. Bukan abad pertengahan. Tahun 400-an. Kalau Anda mempelajari sejarah kekristianan, maka Anda akan dapati para pemikir-pemikir yang kemudian mencoba untuk mempertanyakan tentang keberadaan atau keilahian Yesus. Mencoba untuk mempertanyakan keberadaan keilahian Yesus. Nah ini terjadi kalau Anda mempelajari sejarah gereja. Kenapa sampai begitu banyak muncul masalah-masalah teologi ya, seperti di zamannya Rasul Paulus, nggak ada yang mempertanyakan Yesus itu anak Allah atau manusia 100%. Nggak ada yang tanya-tanya. Karena mereka melihat apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan, mereka yakin Yesus itu anak Allah. Yesus itu adalah bahkan Allah. Mereka akui itu dia. Nanti kita akan lihat. Murid-murid akui Yesus itu Allah. Tapi kemudian, kita tahu sejarah, sejarah kekristianan, muncullah sekte-sekte ataupun kelompok-kelompok yang kemudian mempertanyakan, eh, itu mungkin dimulaikan dengan kelompok-kelompok yang mencoba untuk melihat hanya satu. Karena dari latar belakang Yudaisme mereka, Yudaisme itu ya hanya satu, satu dalam tanda kutip, satu Allah ya. Mereka menekankan Unitarianisme. Unitarianisme artinya hanya satu Allah tidak boleh ada Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah itu satu, kita percaya. Trinitas itu kita percaya Allah itu satu. Dan di dalam satu itu kita memiliki apa? Allah Bapak, tiga esensi, tiga personality yang di dalam satu Allah tersebut adalah Bapak, Putra, dan apa ya? Bapak, Ruh Kudus. Dan kita mengetahui ini dengan istilah doktrin Trinitas. Tetapi, apa yang terjadi di 400-an? Kenapa saya sangat menekankan kata tahun 400-an sesudah masehi? Kenapa? Karena dari tahun, dari sejak Yesus naik ke surga, sampai tahun 400-an, itu gereja itu berada dalam tekanan-tekanan aniaya-aniaya dari negara, dari orang-orang Yahudi, dari pemerintahan Romawi di aniaya mereka. Sampai apa? Waduh, mereka sangat bertekun, semua bertekun dalam doa. Fokus mereka adalah bagaimana kita tetap setia. Fokus mereka adalah bagaimana kita membawa orang untuk datang kepada Yesus. Itulah fokus mereka di tengah penganiayaan. Lalu kemudian, Anda yang mempelajari, sejarah gereja, Anda tahu apa yang terjadi kemudian? Gereja kemudian yang diangkat, diterima oleh kerajaan Romawi. Bahkan seorang kaisar Konstantinopel, dia serahkan, dia serahkan istanahnya, dia serahkan kota Roma itu kepada gereja. Dia sendiri pindah ke Konstantinopel di Turki. Dan pada saat itulah, gereja tidak lagi dianiaya. Gereja tidak dapat mendapatkan serangan. Pada saat damai, di tengah-tengah gereja, disitulah mungkin orang menaruh bilang, orang-orang gereja saat itu tidak ada hambak, tidak ada kerjaan. Jadi apa yang terjadi? Mulailah mereka utak-atik. Utak-atik tulisan-tulisan daripada murid-murid Yesus. Cerita perjanjian-perjanjian baru mereka utak-atik. Loh, kok ini Yesus, ini di sini dibilang begini, tapi kenapa Yesus sendiri bilangnya begini, dan lain sebagainya. Mulailah mereka melihat apa yang tertulis. Jadi karena tidak ada kerjaan untuk menginjil, jadi akhirnya mereka mulai apa ya? ributlah dengan masalah teologi ya. Untuk tunjuk-tunjukkan jago, siapa yang lebih jago berpikir, siapa yang lebih jago berlogika, satu dengan yang lain. Nah muncullah, Aryanisme. Salah satu dari Aryanisme, Aryanisme atau Aryans. Mereka memiliki slogan, mereka pelajari Alkitab, mereka pikir, Yesus sendiri seakan-akan, ini bukan Allah. Ada permulaannya. Misalnya, saya tidak cantumkan ayatnya. Yohanes 17, ayat 3. Yohanes 17, ayat 3. Aryanisme berpikir, salah satu ayat yang dipegang oleh Aryanisme itu, adalah Yohanes 17, ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau telah putus. Jadi, berdasarkan kitab Yohanes 17, ayat 3, Aryanisme kata, ini buktinya, hanya ada satu Allah yang benar. Yesus sendiri bilang, Yesus Kristusnya hanya engkau apa? Hanya diutus, dengan kata lain. Nah, mereka tidak melihat konteks daripada ayat-ayat tersebut, atau ayat-ayat lainnya. Ayat-ayat lainnya misalnya, oh, anak sendiri tidak tahu kapan kedatangannya yang kedua kali. Hanya Bapak yang tahu. Nah, coba kita lihat konteks daripada ayat-ayat yang disalah mengertikan. Entah, mereka salah mengerti bahasa aslinya, atau salah mengerti bagaimana kapan itu dinyatakan. Misalnya, pada saat Yesus dikatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu untuk, pertama-tama, Yesus berbicara dalam konteks dia sebagai apa? Manusia. Seperti, dalam konteksnya sebagai manusia, dia tidak tahu kapan kedatangannya yang kedua kali. Dalam konteksnya sebagai manusia. Yang pertama. Yang kedua, ini berbicara dalam apa? Supaya orang manusia mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, bukan membandingkan Yesus sebagai Allah dengan Allah Bapak, tetapi membandingkan ilah-ilah bangsa sekitar, ilah-ilah yang diyakini oleh orang-orang di dunia saat itu, yang dibandingkan dengan Allah. Jadi, Yesus tidak sedang membandingkan dirinya dengan Bapak, tetapi Yesus pada saat dia berbicara seperti ini, dia membandingkan Allah yang satu-satunya Allah yang hidup, dengan ilah-ilah Romawi, ilah-ilah orang kafir, Yunani, dan lain sebagainya. Jadi, itulah konteksnya. Tetapi, itulah Arianisme secara letrok, waduh ini, ini arti-artinya, ini berarti bahwa ada satu saat di mana Yesus itu tidak ada. ada saat di mana dia tidak ada. Ada saat di mana dia tidak ada. Jadi, bagi Arianisme, Yesus adalah makhluk ciptaan tertinggi yang diangkat Allah sebagai Allah dalam tanda kecil, dalam huruf kecil, dan memiliki esensi seperti Allah. Ya, ada kemirip-miripan. Yesus itu ada mirip-mirip dengan Allah, bahasa Yunaninya, homoiosios. Homoiosios. Itu menjadi ini kalimat dua kalimat yang biasa Yunaninya menjadi perdebatan teologi yang hebat di zaman mulai dari Arianisme dan seterusnya. Jadi, bagi mereka, Yesus hanya memiliki esensi yang mirip-mirip atau seperti Allah. Homoiosios. Tetapi, Yesus tidak memiliki esensi sama Allah atau tidak memiliki esensi Allah Homoiosios. Oke, bahasa Yunaninya. Anda lihatlah ya. Jadi, itu poinnya. Jadi, mereka melihat Yesus itu apa? Di bawah. Yesus itu ada di bawah. Jadi, mereka tidak terima Arianisme. Dan begitu banyak juga orang-orang Kristen saat ini yang tidak terima. Dan kalau Anda mempelajari sejarah Advent, seperti saya mempelajari, ada beberapa pionir gereja Advent itu yang percaya dengan Unitarianisme. Unitarianisme. Mereka sangat-sangat percaya dengan Unitarianisme. Tadinya bahkan suami daripada Ellen White sendiri. Uraya Smith sendiri. Uraya Smith. Bahkan, kalau saya mau boka istilahnya, Uraya Smith itu tidak mempercayai sampai apa ya, tidak mempercayai secara sempurna, secara sempurna Trinitas tersebut. Tetapi, Ellen White sendiri. Ellen White sendiri. Pena inspirasi dalam Pena Inspirasinya, dia sangat menekankan Tentang apa? Trinitas. Tapi banyak orang saat ini memutarbalikan. Tidak terimalah roh kudus misalnya. Oh, roh kudus itu hanya nafas Allah, kuasa daripada Allah. Padahal, bukan bila apa, disertasi saya, saya mencoba untuk mencoba membahas tentang kepribadian dan keilahian roh kudus. Dan satu-satu statement ya, pada saat Ellen White berada di Australia untuk menemukan tempat bagi berdirinya Avondale College, jadi Nyo Nyo White mengundang orang-orang pemimpin-pemimpin gereja saat itu di Australia untuk berdoa kira-kira di mana tempat akan berdirinya Avondale College di Australia. Dan Nyo Nyo White katakan pada saat mereka berdoa, Mr. Nyo White katakan, aku dapat mendengar aku dapat mendengar apa ya, detak-detak apa, injakan-pijakan-pijakan kaki dari roh kudus. Roh kudus yang memijak, mengelilingi kita pada saat kita berdoa. Jadi, begitu banyak, begitu banyak Nyo Nyo White sangat menyokong bahwa roh kudus itu adalah memiliki kepribadian, dia bukan hanya suatu kuasa, bukan hanya nafas yang keluar dari mulut Allah, bukan agen penciptaan Allah, tetapi roh kudus memiliki kepribadian seperti roh kudus dapat Anda dukakan, Anda dapat mendukakan hati roh kudus. Anda tidak dapat mendukakan angin yang keluar dari mulut saya. Mulut saya itu, angin yang keluar dari mulut saya pada saat dia berbicara itu tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi, kalau roh kudus itu hanya soal nafas daripada yang keluar dari Allah, maka dia tidak merasakan. Anda tidak bisa mendukakan roh kudus, dengan kata lain. Tapi, kita dapat seperti ayat-ayat Alkitab, mendukakan roh kudus. Jadi, inilah poin-poinnya. Kenapa banyak orang saman sekarang ini, ini pembicaraan yang sangat panjang, yang saya coba akan tapi poinnya adalah kita seringkali melupakan seperti Aryan ini, ini menjadi masalah dengan orang-orang yang mencoba untuk wah, tidak ada trinitas. Kenapa? Ini satu-satu ayat saja, satu-satu ayat. Mereka tidak mau menghubungkan pelajaran itu secara keseluruhan. Hanya ambil-ambil satu ayat saja, lalu putar-putar gitu. Mereka tidak melihat keseluruhan kebenaran tersebut. Aryanisme, misalnya. Mereka katakan, ada saat saat dia tidak. Ada saat di mana dia tidak ada. Padahal Yesus sendiri menyatakan tentang kekekalannya. Yesus sendiri berbicara dari mulutnya. Yohanes 8, 58. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. I say to you, before Abraham was, I am. Yesus menggunakan kata I am, bukan I was. Yesus tidak berkata, before Abraham was, I was. Kalau was, kalau Yesus menggunakan kata was, past tense, past tense di dalam bahasa Inggris, past tense adalah ada yang sebelumnya, yang telah terjadi sebelumnya. Tapi di sini Yesus bukan berbicara dalam bentuk past tense I am, tapi I am dalam bentuk present continuous, artinya dia terus menerus ada present tense. Kalau kita tahu ada present tense, itu ada simple present tense, simple tense, atau yang disebut dengan continuous tense. Nah ini, I am ini dalam konteks aspeknya itu adalah continuous tense. Dia selalu apa? Selalu ada. Sebelum Abraham, sesudah Abraham, dan seterus-seterusnya dia itu selalu I am. Dan sangat signifikan penggunaan kata I am ini di Alkitab. Kenapa? Pada saat Musa, Musa berbicara dalam, berbicara dengan Allah ya untuk menegosiasi, dia nggak mau. Bagaimana Tuhan, kalau orang-orang Israel tanya siapa nama-Mu, saya nggak bisa jawab. Tapi ini dijawab oleh Tuhan. Aku telah ada. Keluaran 3.14. Firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Jadi, kalau orang mau tanya siapa nama-Mu, bilang pada mereka, aku adalah aku. YHWH, Yahweh, tetragrammaton. Aku adalah aku. Lalu, lagi firmannya. Keluaran 3.14. Beginilah kau katakan pada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. I am who I am. I am who I am. Jadi, pada saat Yesus mengatakan I am. Dia menggunakan kata yang Allah sedang memperkenalkan apa? Dirinya. Dia sedang berbicara tentang dirinya sebagai Allah seperti di dalam apa ya? Dalam keluaran 3.14. Jadi, Yesus itu sudah ada sejak zaman apa ya? Kekekalan. Tadi kita sudah singgung sedikit pelajaran sosok-sahabat kita. Ibrani 3.8 katakan, Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yohanes 3.13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga yaitu anak manusia. Dia yang telah turun dari apa? Dari sorga. Jadi, dia bukan ada permulaannya itu bukan dari apa? Rahim daripada Maria. Dia telah turun dari apa? Sorga. Dan kalau Yesus ini beberapa kali ada kesempatan Yesus kalau dia hanyalah ciptaan, kalau dia hanyalah agen Tuhan dalam menciptakan alam semesta atau apa, kalau dia bukan Allah, maka Yesus akan tolak kalau orang bilang, eh kamu ini Allah ya? Enggak, saya bukan Allah. Jangan bilang begitu. Saya bukan Allah. Dia akan jawab seperti begitu kalau dia bukan Allah. Tetapi ada beberapa kesempatan orang menyatakan dia itu Allah dan dia tidak koreksi mereka. Misalnya ada Imam Besar yang memberikan pernyataan dalam Matius 26 ayat 63 dan 64. kata Imam Besar itu kepadanya. Demi Allah yang hidup katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Jawab Yesus apa? Engkau telah mengatakannya. Yesus akan-akan Anda pikir oh dia mengeles saya gak akui tapi kalau kamu bilang silahkan kamu bilang. Tapi kita lihat jawaban Yesus selanjutnya bukannya dia katakan oh tidak-tidak tapi Yesus mengkonfirmasikan apa yang anak Allah dapat lakukan. Apa konfirmasi Yesus? Yesus katakan apa? oh engkau yang katakan tetapi akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dia sedang berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Jadi dengan kata lain Yesus betul dia katakan engkau yang katakan Yesus tidak pernah tidak pernah dalam Alkitab tidak pernah dalam Alkitab secara langsung Yesus katakan hey umat manusia aku adalah Allah. Dia tidak pernah bilang seperti itu. tidak perlu dia bilang tidak perlu dia apa menyatakan dirinya siapa dia sendiri karena dia ingin manusia melihat dari perkataan dan tindakannya bukan pernyataannya secara langsung bahwa dia adalah Allah. Dia sudah katakan kalau kamu sudah kalau kamu sudah melihat aku kamu sudah melihat Bapak dia katakan tapi dia tidak perlu katakan eh aku adalah Allah tidak tetapi disini kita bisa melihat bahwa dia tidak mengelak pada saat imam besar itu menyatakan dia sebagai anak Allah atau yang lebih lebih hebat lagi pernyataan Thomas yang tidak disangkal oleh Yesus Yohanes 20-28 Thomas bilang oh Tuhan apakah engkau betul-betul Yesus yang sudah bangkit-dibangkitkan lalu kemudian Yesus berkata kepada Thomas taruhlah jarimu disini dan lihatlah tanganku dan juga taruh di tulang rusukku ayat selanjutnya dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah lalu Thomas menjawab dia ya Tuhan ku dan Allah ku pada saat itu Yesus tidak jangan bilang begitu dong tidak Yesus Yesus mengakui jadi dan yang lebih hebat lagi yang lebih lagi kita bisa lihat begitu banyak begitu banyak Yesus saja yang mengampuni dosa ya itu hanya pahak prerogatif Allah gue hampir dibunuh karena dia bilang orang yang mau dia sembuhkan pergilah dosamu diampuni itu hanya Allah yang mengampuni dosa tapi Yesus lakukan hal tersebut apalagi Yesus yang mengakui sebagai apa klaim Yesus sebagai Tuhan atas hari sabat orang-orang Yahudi marah orang-orang pemimpin pemimpin agama Yahudi marah sekali karena apa Yesus yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan atas hari sabat menyembuhkan orang pada hari sabat itulah sebabnya Yohanes 5 16-18 karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu dia melakukan hal-hal itu pada hari sabat tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga sebab itulah orang-orang Yahudi ayat 18 lebih berusaha untuk lebih berusaha lagi untuk membunuhnya bukan saja karena ia meniadakan hari sabat bukan berarti Yesus meniadakan hari sabat tapi Yesus tidak menuruti seperti kebudayaan-kebudayaan mereka cara penyucian sabat mereka itulah sebabnya mereka katakan seperti ia menyadakan hari sabat tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian Yesus apa? menyamakan dirinya dengan Allah menyamakan dirinya dengan Allah kita sudah lihat bukan hanya Yesus bukan hanya Yesus yang menyatakan dirinya secara boleh dikatakan tidak langsung adalah Allah kalau kita mempelajari lebih lanjut maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi dengan apa yang dia katakan tapi seperti pelajaran kita pada malam hari ini keilahian Yesus itu begitu ditekankan Rasul Paulus menyatakan kita sudah bahas waktu lalu Ibrani 1-3 ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya dengan penuh kekuasaan dia adalah gambar wujud Allah dia adalah duplikat replika daripada Allah dengan telan dia adalah Allah itu sendiri bahkan Ibrani katakan apa Yesus lebih daripada malaikat lebih daripada Musa lebih daripada imam-imam besar karena apa karena ia adalah Allah kolose 1-19 karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia kepenuhan fullness pleroma samtotal seluruhnya samtotal even super abundance dengan kata kealahannya itu sama dengan kata lain seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia saya mengajak kita semua untuk tidak meragukan kelahian Yesus Alkitab sudah cukup menjelaskan secara lengkap bagaimana ajaran tentang Trinitas itu ajaran tentang adanya ala Bapak ala Anak ala Ruh Kudus baik dari baptisan kita ataupun dari Sarsopalus yang greetings salam-salam dari Rasul Paulus doa-doa Rasul Paulus jika itu tidak dispersalahkan oleh Yesus sendiri tentang dirinya keilahiannya siapalah kita yang coba untuk mengurangi keilahian daripada Yesus itu sendiri marilah kita melalui pelajaran kita pada saat ini memiliki satu keyakinan kenapa saya katakan ini kenapa karena arianisme yang tidak menerima Yesus sebagai ala dia hanya diangkat kalau Yesus hanya sebagai manusia yang diangkat atau satu makhluk yang diangkat maka dia tidak boleh kita sembah kita tidak boleh berdoa kepada makhluk kalau kita berdoa kepada makhluk itu adalah penyembahan berhala tapi inilah inkonsistensi daripada arianisme dan juga mungkin saudara-saudari yang tidak percaya Yesus sebagai kealahan daripada Yesus tidak percaya trinity kalau Anda betul-betul konsisten maka Anda tidak boleh berdoa kepada Yesus dengan kata lain saya mengajak jangan tidak berdoa tapi poinnya adalah kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai ala maka kita tidak boleh beribadah kita tidak boleh berdoa kepada Yesus kalau dia hanya ciptaan maka kalau kita berdoa beribadah kepada Yesus kita beribadah kepada apa ya kita beribadah kepada berhala karena dia bukan Allah kita hanya boleh berdoa kita hanya boleh beribadah kepada Allah dan kalau kita yakin dan percaya seperti saya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Allah maka saya dapat beribadah saya dapat berdoa kepada Yesus dan kiranya itu juga dapat menjadi bahagian kita semua saya bawa ini dalam nama Yesus amin baik saudara-saudara sekalian terima kasih masih bersama-sama dengan kami ada mungkin tambahan sebukan dengan Bible study kita kita ada sedikit Bible study pada malam hari ini ada kira-kira dari Zoom yang dapat ada pertanyaan tambahan mungkin papi mami omrein saudari lainnya satu atau dua Arda silahkan Arda di-unmute dulu suaranya di-unmute ya oke silahkan Pak Beneta saya berpikir bahwa mungkin saya kadang-kadang berharap pelajaran malam ini saya dapat lima tahun yang lalu waktu saya di Israel jadi saya kan sempat belajar tentang Judaism itu Pak Beneta ya bahwa mereka sangat tidak percaya Trinitas gitu ya dan saya gak punya pengetahuan sebesar ini untuk membuktikan kepada mereka waktu saya belajar sama beberapa rabai disitu tapi satu sih Pak Beneta yang saya waktu tanya sama mereka tentang Trinitas itu yang waktu kejadian di kejadian ketika penciptaan kita kita marilah kita menciptakan menurut gambar kita gitu itu yang saya tanya dan yang kedua yang saya tanyakan itu Elohim bahwa Elohim itu plural bukan singular tapi jawabannya dari mereka itu ngambang Pak Beneta ngambang kayak misalnya saya tanya ketika kita marilah kita menciptakan gambarnya menurut rupa kita dia bilangnya oh itu itu maksudnya kita itu maksudnya Tuhan dan ciptaannya yang sudah diciptakan selama 6 hari itu kata mereka itu jawabannya yang pertama dan yang kedua Elohim itu tentang saat itu maksudnya Tuhan yang terkonek dengan makhluk-makhluk yang ada di alam semesta seperti itu jadi itulah juga yang membuat saya agak dengan Judaism ini agak akhirnya jadi kok ngambang gitu ya apa yang mereka yang mereka jawab gitu walaupun mereka rabai-rabai dari sekolah dimana-mana gitu jadi itulah yang bikin saya akhirnya kembali percaya kepada Trinita saya pernah meragukan Pak Pendeta saya pernah meragukan juga kok gini tapi setelah saya tanya-tanya dan jawabannya itu gak ada yang certain tapi ada satu pertanyaan saya Pak Pendeta kenapa Tuhan Yesus itu mengajari kita berdoa Bapak kami yang di surga itu aja sih pertanyaan saya jadi kita tahu bahwa pada saat Yesus datang ke dalam dunia ini kealahannya berada di mana berada di bawah daripada kemanusiaannya kenapa karena dia juga harus menjadi contoh bagi kita dia harus dapat menjadi kita dapat menjadi pemenang seperti dapat Yesus menjadi pemenang karena dia apa ya karena dia dapat memiliki satu kehidupan yang digoda memiliki kelemahan-kelemahan seperti kita dia dapat merasa lapar dan lain sebagainya dia dapat mengantung dia dapat tertidur seperti kita tetapi dia tetap tidak jatuh dalam apa ya di dalam dosa jadi apa yang menyebabkan kekuatan yang dapat Yesus terima selama dia berada di dalam dunia itu bukan karena dia tiba-tiba memunculkan keilahiannya lalu bikin mujisat kiri dan kanan bukan ya tetapi karena satu hubungan yang dia miliki dengan Bapaknya jadi segala sesuatu mujisat mujisat Yesus Yesus yang tiba-tiba diangkat Yesus yang bisa membangkitkan orang mati itu bukan karena apa bukan karena kealahannya kenapa saya katakan demikian karena rasul-rasul sendiri setelah Yesus naik ke surga mereka bisa menyembuhkan orang mati membangkitkan orang mati menyembuhkan orang sakit rasul-rasul itu bisa kan mereka bermohon dan itulah yang Yesus ajarkan kepada kita pada saat kita berdoa adalah supaya kita memiliki ketergantungan seperti dia seorang anak manusia dia adalah manusia yang memiliki ketergantungan dengan ala Bapak dan ala Bapak yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita khususnya kebutuhan kerohanian dan juga roti atau kebutuhan jasmani dapat menjadi bagian kita jadi Yesus sedang berbicara dalam posisinya sebagai anak manusia sebagai manusia yang seperti kita harus memiliki ketergantungan yang sepenuhnya dengan Bapak supaya kekuatan rohani dan jasmani dapat menjadi bagian kita itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada mereka kalau kamu tidak berdoa Yesus mengajarkan cara mereka supaya manusia itu dapat berdoa kalau Yesus dengan kata lain pada saat dia mengajarkan kepada murid-muridnya cara berdoa dia sedang menempatkan dirinya sebagai sebagakan manusia seperti murid-murid tersebut bagaimana cara untuk berdoa itulah sebabnya Bapak yang di surga mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Arda terima kasih baik ada lagi Ketua Tilar silahkan di-unmute dulu tadi saya mau tanya mengenai Trinitas saya sangat percaya kepada Trinitas ala Bapak ala Ruh yang saya mau tanyakan fungsi dari Yesus sejak dia dilahirkan dia menjelma menjadi manusia pendeta baru sebutkan bahwa dia punya keilahiannya itu dibungkus dengan kemanusiaannya yang saya mau tanyakan pada waktu dia mengampuni dia jelas mengatakan dia mengampuni itu pendeta bagaimana itu apakah dia menggunakan manusia atau pada saat itu dia harus menggunakan kuasa ilahinya untuk mengampuni saya percaya pernyataan ilahi bukan kuasa artinya dia tidak memberikan sesuatu tidak memberikan sesuatu yang artinya dia melalui Bapak yang berbicara dengan dia dengan kata lain dia cuma memberikan satu pernyataan jadi dia pernyataannya itu sebagai apa sebagai keilahiannya tetapi dia tidak menggunakan kuasa ilahi untuk membuat pernyataan tersebut ada sedikit beda dengan pada saat dia membangkitkan orang mati atau apa ya menyembuhkan orang sakit dengan menyatakan menyatakan bahwa apa dosa mereka itu apa ya dosa mereka itu diampuni jadi Yesus pertama-tama dapat kita katakan dia membuat pernyataan keilahian kepada mereka atau menyalurkan pernyataan Bapak yang dapat dia nyatakan kepada orang-orang yang diampuni dosanya itu yang dapat saya tambahkan terima kasih ada lagi mungkin dapat menambahkan jawaban saya kepada Ketua Tilaar jika tidak ada bagaimana dari Livestream oh Matthew sorry Matthew yang sekarang sedang menjadi ada pertanyaan Matthew dari Livestream tidak pertanyaan dari Livestream tidak pertanyaan oke baik saudara sekalian saya tahu ini adalah satu pembahasan yang sangat-sangat panjang saya pernah diminta untuk membahas tentang Trinitas lalu ada yang kemudian artinya itu tidak akan pernah berhenti saya harus akui pembahasan tentang Trinitas itu begitu banyak tetapi poin saya adalah marilah kita membuka hati kita dan membuka Alkitab kita membuka Alkitab juga untuk meminta tuntunan roh kudus untuk dapat memahami ayat-ayat yang seakan-akan seperti yang digunakan oleh Aryan tadi mari kita melihat bahwa Tuhan ingin kita memiliki apa satu pemahaman yang lebih lengkap pada saat kita menggunakan metode mempelajari Alkitab seperti yang dikendaki oleh para reformator ataupun bahkan oleh Ellen White sendiri kita akan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya untuk ayat yang kurang jelas akan dijelaskan dengan ayat yang apa yang lebih jelas atau ayat yang kurang jelas mungkin kita dapat melihat seperti yang saya katakan tadi Yohanes 17 ayat 3 konteksnya itu dalam konteks apa jadi pada saat itulah kita akan membiarkan Alkitab itu berbicara untuk dirinya sendiri gantinya memenuhi Alkitab itu dengan logika-logika kita pernyataan-pernyataan kita yang ujung-ujungnya kita ini siapalah kita dengan kata lainnya jadi marilah kita membuka Alkitab dengan membuka hati dan membuka memohon roh kudus untuk dapat menuntun kita pada saat kita mempelajari khususnya tentang kealahan ini baik terima kasih saudari sekalian jika tidak ada lagi kita akan masuk bagian kedua jika ada hal-hal yang dapat kita doakan pada saat ini silahkan baik ada kira-kira saya melihat di antara kita ada saudari Vita Yenusi selamat bergabung dengan kami Anda berhubungan dengan Michael mungkin kita akan terus seperti Ibu Hennie mau kita terus mendoakan saudara Michael dan saudara Jili Rawung dan Stanley Rawung seperti yang diminta oleh Ibu Hennie baik ada lagi yang lainnya ya Om Rain silahkan Om Rain terima kasih pendeta tolong doakan syukur kami kepada Tuhan bahwa saya sudah semakin hari semakin ya baik memang baiklah dalam dalam penyakit yang ada selama saya ini selera makan sudah ada dan juga memang waktu pulang dari rumah sakit mereka siapkan itu oksigen ada berapa di sini ada tanknya ada juga yang di mesinnya karena karena COVID maka kontrol pernafasan saya harus selalu dengan oksigen dan karena sudah mulai berkurang tanpa oksigen pun sudah mulailah baik terima kasih puji Tuhan ada lagi yang lainnya yang mau sampaikan hal yang dapat kita doakan ya silahkan Ibu Debbie dan juga Vita Ibu Debbie dulu lebih dulu angkat tangan silahkan di unmute dulu tolong bantu doa buat mantu saya Gladys saya tidak tahu dia dengan dilema dengan keluarganya papi maminya yang sudah tiada dan sekarang dia terbaring sakit kemarin jatuh kakinya sekarang di Gips dia bisa jalan sudah 3 hari di tempat tidur tadinya dia sudah malas mau makan tapi saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba seperti itu tapi kita bantu dalam doa kalau mimpi papi maminya itu menurut dia saya bilang kalau kau orang beriman papi orang beriman terpercaya papi mami sudah di dalam Tuhan tapi tolong bantu doa Pak Pendeta agar dia tetap kuat dan dia mau semangat terima kasih Gladys Satori ya ya Gladys Satori oke baik silahkan selamat Vita ya terima kasih untuk Pendeta sudah doakan adik saya Michael sudah saya telepon dia sudah mulai ibadah suami saya ini bukan Advent suami saya ini agama GKI tetapi melalui Ibu Heni berdoa dan saya selalu berkuasa dan berdoa dia mulai menghentikan pekerjaannya pada hari sabat dia mulai mengikuti ibadah pada hari sabat jadi saya minta mungkin Pendeta tolong doakan doakan pada hari pagi dia katakan kepada saya apakah yang saya lakukan ini kok ayahnya berkat-berkat Tuhan tidak ada kepada saya mungkin kita salah hari sabat ini apakah benar atau salah dia masih meragukan jadi saya minta tolong Pendeta doakan semoga dia bisa mengambil waktu untuk supaya roh kudus bekerja dalam hati sehingga dia dapat mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus amin oke jadi suami saudari vital boleh saya tahu namanya untuk kita doakan joy say sorry sorry joy joy raun say oke joy boleh saya panggil saja joy dalam doa sebentar ya oke baik ada lagi saudari lain tidak ada dari live pendeta saya mau tanya saya sering kan adik saya tadi pagi kan dia bilang saya bilang lu itu jangan hanya ibadah pindah sini pindah gereja apa gitu kan saya kasih tau dia yang satu gereja dia udah ke Advent udah kemana-mana tapi sekarang katanya dia bilang gak enak katanya kalau di Advent katanya korbanya jadi saya tadi jawab dia kau itu cari Tuhan apa cari cari pendeta saya bilang kan cari pengkoba nah jadi Tuhan kan katanya maksudnya dia pergi gereja hari minggu katanya yang penting percaya Yesus pasti selamat jadi saya bilang tidak kalau kamu percaya Yesus Tuhan jurus selamat saja kau tidak selamat kenapa karena kamu gak gak percaya dia mati dan bangkit nah itulah yang membawa kau selamat itu adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus yang Tuhan dan jurus selamat kau harus percaya dan satu kamu harus percaya juga bahwa dia mati dan bangkit kebangkitan dia itulah kita selamat saya bilang kan enggak masa sampai di situ iya saya bilang jadi benar enggak pendeta yang saya jelaskan gitu boleh jadi kita yang kita cari tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus yang harus kita fokus bukan tapi itu jadi boleh saya katakan ya benar ya boleh ya jadi selalu saya keken-ken dia begitu kau itu kalau hanya percaya oh iya katanya waktu di apa kerja Betodis dia pergi katanya dia bilang gitu kok ini memang semua pendeta bilang gitu kenapa belum percaya tetapi hal satu hal lagi kau mesti percaya bahwa dia mati disalit dan bangkit nah itulah terus saya kasih dia itu ayat di Korintus 1 Korintus versi 15 kan ada ayat 18 sama 19 kan dibilang kan kalau kita itu bila tapi lu baca dulu yang ayat 14 apa saya bilang kan sama ayat 20 itu lah dia apa jadi makanya saya bilang kalau itu teken-ken sama orang lain juga boleh baik kan itu ya terima kasih pendeta terima kasih baik baik jika tidak ada lagi silahkan dari live stream deh Matthew kita bisa beri tolong doakan anak tetangga kami yang sedang dirawat di rumah sakit daya dan anak dari teman yang juga sakit yang sudah beberapa kali melakukan kemoterapi namanya tania Oke, jadi kita doakan anak dari tetangga ini yang minta adalah Sudari Ida ya. Namanya Tania, dan yang lainnya Nova. Oke, jadi Nova ya. Dan satu lagi, Pastor, dari pembentangan silam dari Lenny Perry. Oke, Ibu Lenny Perry. Oke, baik. Sekali lagi kalau misalnya di dalam doa saya ada yang terlupakan. Sekali lagi, ketahuilah bahwa tim Doa Fisdak selalu membagikan nama-nama itu. Dan kembali saya dapat mendoakan secara pribadi pokok-pokok doa tersebut. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang menukasi dalam taksa kerjaan surga, kami memuji dan membesarkan namamu Tuhan. Karena Yesus Kristus yang telah datang, telah mati, telah bangkit, dan telah menjadi imam besar bagi kami saat ini. Kami memuji dan membesarkan namamu Tuhan. Oleh sebab kasih setiamu yang telah menyebabkan kami semua yang tidak harus memiliki kehidupan kekal, telah memperoleh kehidupan kekal tersebut pada saat kami menerima engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Kami berterima kasih Yesus oleh sebab apa yang engkau telah lakukan. Kami berterima kasih karena engkau telah menjadi satu contoh yang terbaik bagaimana penurutan kepada Bapak dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa, kiranya roh kudus akan selalu menuntun kehidupan kami saat ini. Sehingga kami semua dapat dibawa untuk terus menerus, lebih dekat mempelajari firmanmu. Mempelajari karakter Kristus yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua dapat masuk ke dalam kerajaanmu sebagai anak-anak yang telah engkau selamatkan dan telah menghidupkan satu kehidupan yang surga ingin untuk kami hidupkan. Kami berterima kasih Tuhan karena pada saat ini kami dapat datang berbakti bersama-sama. Kami dapat datang berbakti dengan seluruh makmat Tuhan yang sudah bersama-sama pada saat ini. Melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kami bersyukur Tante Omi Asa Tuhan telah tambahkan usianya pada saat ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Tante Omi. Sehingga dia akan selalu memiliki Yesus yang selalu berjalan bersampingan dengannya. Untuk menuntun selalu kehidupannya. Kami juga bersyukur oleh sebab Tuhan telah memberikan kesehatan yang lebih baik bagi Om Rain Kesahulia Tuhan. Kami berdoa kiranya hamba Tuhan ini akan terus engkau gunakan Tuhan untuk dapat membawakan pekabaranmu. Untuk dapat membagikan hikmat kebijaksanaan yang surga dapat salurkan melalui dia kepada umat-umat. Bukan hanya kepada anggota keluarga tapi kepada siapa saja kami semua. Hambamu juga berdoa bagi orang-orang tua kami. Bagi papi dan mami di South Carolina. Dan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Ibu Montang kami terus berdoa kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Dan juga anggota keluarganya Ana. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian baik. Hambamu juga ingin berdoa bagi Bapak Gibson Tampu Bolon juga. Kiranya penyertaan surga akan mengiringi dia. Sehingga kekuatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagiannya. Hal yang sama juga dapat menjadi bagian Bapak Henki adiknya Tuhan dalam proses penyembuhan pada saat ini. Pada saat ini kami juga ingin berdoa sama-sama dengan Pastor Prayitno bagi pekerjaan Tuhan di Seram. Kiranya Tuhan akan membantu sehingga umat-umat Tuhan di tempat tersebut akan selalu dikuatkan. Dengan roh kudus yang akan selalu menggerakkan mereka untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Hambamu juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan juga yang sudah berbakti bersama-sama. Bersama-sama pada saat ini. Hambamu ingin berdoa bagi Ibu Heni. Dengan juga masalah di kakinya atau lututnya. Kiranya Tuhan akan membantu Ibu Heni. Juga membantu anggota keluarganya, adiknya Tuhan. Agar supaya lebih kuat, lebih memiliki kerinduan untuk mempelajari kebenaran yang sesungguhnya. Mempelajari kendakmu yang sesungguhnya. Yang akan membawa dia menghidupkan satu kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Bersama dengan Saudari Vita Yenusi Tuhan kami bukan hanya akan terus mendoakan adiknya Michael Tuhan agar tetap kuat dalam iman. Kami juga berdoa bagi suaminya Joy Tuhan agar suami daripada Ibu Vita Yenusi akan selalu memiliki roh kudus. Yang akan selalu menggerakkan hatinya untuk dapat melakukan kendakmu yang sejati. Kendakmu yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Ambamu terus berdoa bagi Saudari Jill Rawung dan juga Stanley Rawung yang dimintakan untuk kami selalu bawakan dalam doa. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kesembuhan surga tentunya kami terus akan dapat mohonkan pada saat ini bagi nama-nama yang selalu kami ingin bawakan. Kami ingin terus mendoakan Ibu Pendeta Ren Aloe Tuhan, Saudari Marilyn Karamoy, Carol Roring, Tante Since Puak Tuhan. Kami juga ingin doakan Tante Since yang ada di Nado, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Ambamu juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu, Tuhan, di Colorado. Kiranya penyertaan surga, kekuatan dari firmanmu akan selalu mengiringi kehidupannya. Tante Yeni Poluan juga, Tuhan. Kami juga terus berdoa kiranya kekuatan jasmani akan selalu menjadi bagian beliau. Ambamu juga tidak ingin terputus-putusnya mendoakan Tante Finsa Sela, Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu menaungi dia dengan kasih surga dalam kegiatan sehari-hari, dan juga mengatasi masalah kesehatan yang dia alami saat ini. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan surga yang pasti, yang dapat terjadi kepadanya. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan yang mendoakan anggota-anggota keluarga mereka, ataupun bahkan tetangga mereka. Sama dengan Saudari Ida, Tuhan kami ingin berdoa bagi sahabat-sahabat atau anak-anak tetangga seperti Nova dan Tania dengan masalah-masalah kesehatan mereka. Tuhan kiranya Engkau akan selalu memberikan kesembuhan yang dapat terjadi, sehingga ini dapat menjadi, jika itu kendakmu Tuhan, jika itu adalah kemurahanmu, dapat menjadi satu kesaksian yang membawa kami semua lebih dekat, lebih bersyukur kepada, tapi segala sesuatu tentunya kami serahkan. Kedalam tangan kasihmu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan lainnya. Yang baik yang hamba tidak sempat sebutkan atau sempat sebutkan tadi, kami berdoa bagi mereka yang memiliki permohonan-permohonan doa pribadi seperti Ibu Lenny Perry, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagiannya. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Kami berdoa bagi Santi Makarawum, Tuhan di Fisdak, tetapi yang saat ini masih berada di Colorado, kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian Santi, menjadi bagian dalam pekerjaan yang dilakukan, Tuhan akan selalu menyertai Santi. Ambamu juga ingin berdoa bagi keluarga, Om Welem, warga Rondonu Rantung di Fisdak, kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dalam kehidupan ini, menjaga mereka. Terhindar dari penyakit, marah bahaya, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Berkat demi berkat dari surga akan menjadi bagian mereka. Ambamu juga ingin berdoa bagi Saudari Eti Sumanti, Tuhan, yang akan mengadakan general check-up besok. Kiranya Tuhan akan menyertai Eti. Sehingga hasil-hasil check-up ini bukan memberikan ketakutan atau hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi justru akan membantu Eti untuk dapat memiliki kesehatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Terima kasih, Tuhan. Ada begitu banyak lagi nama-nama yang kami ingin sebutkan, Tuhan. Tapi hambamu percaya, engkau sudah mendengarnya. Engkau sudah dapat memberikan jawaban yang terbaik, yang dapat menjadi bagian kami semua. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah menyempurnakan doa ini, karena doa ini telah hambamu bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan justru selamat menubuh kami. Amin. Sekali lagi terima kasih, Saudari sekalian, yang sudah berbakti bersama-sama. Sampai besok bertemu kembali di acara simpulan pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Tetapi sampai saat itu, kiranya Tuhan terus menyertai kita sampai pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Amin. Baik.